Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan dari media. Dan pada kesempatan ini juga kami mendapatkan tamu Mbak Munaf Rizal Manan dari Wakil Ketua dari Komnas HAM Republik Indonesia. Saya kira kebetulan yang memang hadir di Badan POM untuk berdialog dikaitkan dengan kasus ini. Dan kami ajak sekalian dan terima kasih atas kesediaan. Saya kira ini sangat penting juga karena memang aspek kejahatan kalau dikaitkan dengan kejahatan obat dan makanan itu kami menganggapnya memang bagian dari kejahatan kemanusiaan. Apalagi kalau ini dikaitkan dengan, kita sudah melihat sendiri apabila nanti terbukti memang pelanggaran dari persyaratan di dalam kandungan toksik di dalam produk tersebut ada kaitannya dengan kematian. Dan itu memang masih terus kita telusuri ya. Namun bahwa ada produk obat yang mempunyai konsentrasi di atas ambang batas persyaratan itu sudah kita temukan. Dan itu sudah kami umumkan dalam press conference sebelumnya ya. Yang keempat malahan ya. Ini sekarang ke enam. Jadi keempat ya. Ada lima produk yang tidak memenuhi persyaratan dan ada tiga produk yang betul-betul sangat tinggi sekali kandungannya. Sehingga ada dua industri yang kami tindaklanjuti dengan upaya penindakan hukum. Kami berkerjasama membentuk tim gabungan dengan dengan baris krim kepolisian Republik Indonesia sedang menindaklanjuti ya. Dan tentunya ini akan kami laporkan apabila sudah ada kejelasan dikaitkan dengan perkara tersebut. Dan ini saya kira tidak akan kami sampaikan secara detail pada hari ini. Namun menjadi kewajiban kami sebagai institusi apa yang namanya? Regulator ya. Institusi pengawas, institusi regulator, institusi pengawas tentunya bagian dari sistem jaminan keamanan mutu dan hasilat dari produk, obat, dan makanan dalam hal ini. Mohon. Ini dan kami adalah bagian dari pemerintah. Tentunya kami mempunyai kewajiban untuk selalu mengupdate, memberikan informasi pada publik dalam hal ini terkait dengan permasalahan kita hadapi bersama-sama. Kembali saya mengingatkan bahwa sistem jaminan keamanan mutu dan hasilat dari produk, obat, dan makanan dalam hal ini kita terkait dengan obat itu adalah sistem yang terdiri dari berbagai pihak. Jadi tidak hanya badan POM saja. Di sana ada industri, ya tentunya. Industri sebagai sentral dari institusi, dari entitas yang menghasilkan memproduksi obat tersebut. Jadi ada kewajiban yang melekat di sana di mana badan POM sebagai institusi regulator mensyaratkan standar-standar, aturan-aturan, sertifikasi, dokumen sertifikasi, surat izinnya, gitu ya. dikaitkan dengan bagaimana mereka mampu atau tidak memproduksi obat yang baik atau CPOB, cara produksi obat yang baik, bagaimana mereka harus mendistribusikan dengan persyaratan-persyaratan ketat dan badan POM memantau-nya dengan sertifikat cara distribusi obat yang baik yang sudah direview, diberikan oleh badan POM, dan kemudian selalu direview dalam sekian period, ya. dan kami melakukan juga sampling lain pre-market, kami melakukan upaya registrasi dalam proses registrasi dalam proses setelah mendapatkan sertifikat cara produksi obat yang baik macam berat izin, gitu. Silahkan membuat produksi, tapi persyaratannya sudah kita sepakati bersama dan kami sudah melihat fasilitas yang memenuhi persyaratan. Kita berikan CPOB. Nah, dalam CPOB itulah melekat tanggung jawab akuntabilitas dari industri untuk memproduksi obat yang baik. Kalau dia tidak memenuhi persyaratan tersebut, tentunya ada sanksi, ya. Kalau dalam proses pengawasan badan POM melakukan, itu proses sanksinya adalah sanksi administrasi, sanksi perdata administrasi, ya. Misalnya adalah, misalnya menghentikan peredaran, penarikan, menghentikan produksi, mencopot, menarik kembali CPOB-nya, menarik kembali CDOB-nya, apabila itu pada pedagang besar farmasi misalnya, atau retailer, botek, dan sebagainya, atau kita menarik izin edar dari obatnya. Itu adalah sanksi yang diberikan oleh badan POM, ya. Namun, apabila dalam pengawasan tersebut, badan POM menilai ada efek yang sangat besar sekali, ya, ada identifikasi bahwa ada kesengajaan, kesengajaan, kami meneruskannya pada deputian bidang penindakan di badan POM, yang akan menjadikan ini sebagai perkara penyidikan, yang selanjutnya nantinya jadi perkara penegakan hukum, penindakan atau penegakan hukum. Nah, di dalam proses pengawasan yang secara ketat, ada industri, ya, tentunya dengan standar-standar yang ditetapkan, dengan standar-standar yang tentunya ditetapkan bersama badan POM, dengan instansi lainnya, ya, tidak hanya badan POM ada di sana, ya, ada standar farmakope, misalnya standar pembuatan produk obat, yang dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan, di dalamnya juga akan menjadi acuan dari badan POM dalam melakukan pengawasan, ya, apabila ada semua standar-standar pembuatan obat, standar-standar tentang bagaimana melakukan pengujian, itu ada di dalam farmakope dan itu jadikan referensi oleh badan POM untuk melakukan pengawasan. Artinya, badan POM juga tidak bisa melakukan pengawasan begitu saja, ya, tanpa ada persyaratan, ya, standar-standar di atasnya menjadi acuan. Nah, selain daripada itu juga, ya, tadi pengawasan pre-market, pengawasan dalam distribusi, pengawasan post-market juga kami lakukan, yaitu melakukan sampling dan pengujian untuk produk-produk obat untuk meyakinkan bahwa kandungan, ya, kandungan obat jadi yang didistribusikan dan dikonsumsi oleh masyarakat itu juga sesuai dengan pada saat kita memberikan izin edarnya, ya. Nah, pengawasan post-market itu dilakukan dengan melalui sampling, pengujian berbasiskan resiko tentunya, tidak bisa kita semua obat dilakukan dalam waktu yang sama, ada sampling berbasiskan resiko dengan rekam jejak industrinya, dan sebagainya tentunya badan POM bisa melakukan hal tersebut. Nah, selain daripada itu juga ada aspek lain, nih, dalam hal menjaga keamanan obat. Ya, ada satu sistem yang disebut dengan farmacovigilan, ya, sistem farmacovigilan yang akan mengatur bagaimana apabila ada kejadian yang tidak diinginkan, seperti sekarang ini, ya, ada kejadian yang tidak diinginkan, yang diindikasikan adalah merupakan satu efek samping obat, ya, efek samping obat. Ini ada satu sistem yang sudah di-setup oleh badan POM bersama dengan lintas sektor, yang bisa digunakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, untuk melaporkan ke dalam sistem tersebut, sehingga badan POM bisa mendapatkan nama pasien, pasien-sinten-sinten, indikasi penyakitnya apa, kemudian obat apa yang dikonsumsi, obat apa yang dimakan di situ, dan itu dilaporkan langsung harus, ya, sesuai dengan sistem ini, ya, ke badan POM, sehingga badan POM bisa langsung merespon dengan cepat, apabila itu kami terima, gitu ya. Jadi ada siti yang namanya farmakopijilan, dan dari situlah nanti kemudian kita bisa menelusur kembali, sebab akibat apakah memang suatu kejadian, kematian itu disebabkan oleh obat ini, ya. Dengan penuh rasa prihatin, tentunya kami, apa, merespon dengan cepat, dan menelusur saat ini dengan adanya kejadian kematian dari anak-anak kita, akibat dari gagal ginjal, ya, yang akut ini, ya, akhi, kita sebut dengan akhi, ya, akut kidney injury. Nah, tentunya kita sekarang menyadari bahwa sebab dari suatu penyakit itu tentunya berbagai macam, dan saya kira Kementerian Kesehatan sudah mencoba untuk menelusur satu demi satu mana penyebabnya, dan saya kira juga bisa dijadikan setiap kejadian itu disebabkan dengan sumber penyebab yang berbeda. Nah, tugas kami adalah untuk meneliti apakah itu disebabkan oleh obat, ya, apakah suatu kematian disebabkan oleh obat, sehingga di dalam sistem farmacovigilant itu pun juga kita akan menindaklanjuti dengan satu kajian, causal relationship, ya, kajian sebab-akibat apakah obat yang sudah kami deteksi, sudah kami uji, memang melebihi ambang batas, ya, yang sangat tinggi, itu adalah penyebab dari suatu kematian yang terjadi, ya, pada korban, ya, saat ini, sehingga menjadi penting juga memang catatan-catatan dari pasien tersebut, dan itu yang sedang kami lakukan lebih jauh lagi. Nah, dalam kesempatan ini, kami akan melaporkan beberapa hal. Pertama, tentu adalah update, ya, dari hasil laporan kami sebelumnya, yang terakhir, dalam press conference yang terakhir, kami sudah melaporkan dikaitkan dengan obat-obatan, ya, ada lampiran, ada lampiran, ada lampiran 1, lampiran 2, lampiran 1, dan lampiran 2, yang sudah menjadi masukan bagi Kementerian Kesehatan untuk mengeluarkan surat edaran dari Kementerian Kesehatan sejumlah obat 133 plus 23, ya, itu yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, tentunya kami terus bergerak dengan penelitian, karena besarnya dari jumlah obatnya, ya. Ada berapa obatnya? Enggak, total dari obat seluruhnya, yang ini kan sangat besar, ya. Jadi, tentunya ini bergerak terus, bergerak terus, dan sekarang ada tambahan 189, jadi termasukkan 133, ya. Nanti Ibu Deputi 1, Deputi Pengawasan Obat, yang akan menyampaikan tambahan dari jenis obat tersebut, ya. Tadi jenis obat, ya, diupdate, sehingga saya kira ini untuk rasa adil juga untuk semua produsen. Mereka adalah produk yang dibuat tanpa pelarut, ya. Karena ada empat pelarut itulah yang suspek adalah mengandung ethylene glycol, di ethylene glycol yang menyebabkan keracunan tersebut. Jadi, ini adalah yang tanpa pelarut, ya. Saya kira pemerintah dengan kehati-hatian, maka sekarang hanya membolehkan produk sirup yang tanpa pelarut, ya. Jadi, bukan tidak lagi membolehkan produk sirup, tapi sudah dengan adanya keluar surat edaran dari Kementerian Kesehatan, artinya sudah dibolehkan produk sirup yang tidak menggunakan empat jenis pelarut tersebut, ya. Propylene glycol, polyethylene glycol, glycerin, dan sorbitol, gitu ya, empat itu. Nah, ini adalah list mereka yang aman dari EGD-EG karena tidak mengandung keempat pelarut tersebut. Ada tambahan dari badan POM. Ini tentunya nanti akan menjadi masukan pada Kementerian Kesehatan. Nah, nanti Kementerian Kesehatan yang akan mengumumkan kembali, ya, karena ini adalah masukan dari badan POM. Kemudian, dan tugas Cepada POM adalah untuk keadilan untuk semua perusahaan, ya, karena sesuai dengan apa yang ada dalam daftar yang ada di badan POM. Tapi kemudian nanti pemerintah melalui Kementerian Kesehatan yang akan mengumumkan tambahan tersebut, ya, karena ini akan selalu terus bergerak. Nah, kemudian apa lagi yang ini? Nah, selain daripada itu, tentunya badan POM, selain dari 102 list obat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, kan sudah di-screen, ya, yang sudah aman, karena tidak mengandung pelarut tersebut, sudah diumumkan. Nah, selebihnya ada 69, ya, 69 obat yang mengandung pelarut tersebut, tapi tentunya mesti diuji, ya, walaupun mengandung pelarut, tentunya belum tentu dia mengandung cemaran EGDEG. Nah, kalaupun mereka mengandung cemaran EGDEG, ada batasan tolerable limit, yaitu persyaratan di mana kalau masih di bawah batasan tersebut, berarti masih aman. Jadi, mendasarkan ekspert dan berdasarkan standar-standar yang ada, ekspertis, ya, dan juga berdasarkan standar-standar yang berlaku secara internasional, itu masih dikategorikan aman. Nah, tentunya proses pengujian ini terus kami lakukan, saat ini sudah ada berapa, ya, dari 23, dari 69 tersebut, sudah ada 23, ini karena bahannya berlembar-lembar, ya, jadi susah saya nyarinya. Ya, jadi, ada 23, dan semua yang memulai syarat. Ya, Alhamdulillah, ya, jadi dari 23, yang dari 69, sudah, karena kan prosesnya tentunya membutuhkan waktu, sudah diuji, ada 23, yang menggunakan pelarut tersebut, tapi dapat dikatakan aman, karena tidak memenuhi, tidak masih memenuhi ambang batas yang bisa ditolerir oleh tubuh kita. Ya, artinya masih aman, dan itu 23 dari 69. Ya, tapi tentunya kami tidak akan menyebutkan nama obat tersebut, karena saya kira satu kebijakan yang baik untuk pemerintah berhati-hati, ini hanya akan di-hold dulu, pengujian terus dilakukan, kemudian nanti kita pastikan kembali, ya, bahwa pengawasan, pre-market, dan sampai dengan post-market, baik yang dilakukan oleh industri, pelaku usaha, produsen, melakukan kewajibannya, melakukan, memastikan bahwa bahan bakunya itu aman, dan melakukan juga pengujian sendiri, itu bisa mereka lakukan. Pengujian sendiri, baik untuk bahan baku, maupun untuk produk jadi, bisa dilakukan oleh industri, karena tanggung jawab industri, adalah melakukan quality control. kami sebagai badan POM, sebagai institusi regulator dan pengawas, melakukan quality assurance, dengan melakukan berbagai tahapan-tahapan, yang sudah sangat ketat, saya kira untuk industri farmasi, untuk industri obat. Kemudian, selain dapet itu, tadi kamu sudah sampaikan, bahwa untuk dua industri farmasi, sedang berproses, untuk upaya penegakan hukum, kemudian juga tentunya, badan POM, sebagai satu institusi pengawasan obat, pengawasan obat, dalam hal ini, yang merupakan bagian dari sistem, tadi ya, jaminan keamanan dan mutu obat, yang dikaitkan tadi ya, efek-efek, apa, terjadi penjagaan, terjadinya dampak, efek-efek, kejadian tidak diinginkan. Ini kita mencermati, kembali, apa penyebabnya, dan, saya biar jelaskannya, mungkin pakai ininya ya, oke, dan, untuk memastikan, kejadian ini, tidak terulang kembali tentunya ya, sehingga memperkuat, jaminan, ya, jaminan sistem keamanan, dan mutu dari obat tersebut. Kami, seperti, seperti, seperti yang sudah saya sampaikan tadi kan, kami mendeteksi beberapa hal, satu, ya, bahwa kemungkinan besarnya, nanti ini masih dalam penelusuran, dan nanti tentunya, apabila penelusuran ini, sampai dengan ke, penyidikan itu, sudah selesai, tentunya kami akan mempunyai gambaran yang lebih lengkap, dengan pembuktiannya, gitu ya, bahwa ada indikasi bahwa, konsentrasi yang tinggi di dalam produk jadi, konsentrasi yang tinggi dari pencemar, dalam produk jadi ini, bisa dimungkinkan, sangat kuat adalah dari bahan baku, ya, artinya sumber bahan bakunya, ya, karena seharusnya ketentuan yang ada, tidak dibolehkan, adanya EG dan DEG, sebagai bahan baku, atau bahan tambahan, dari proses produksi suatu obat, ya, tapi, kalaupun ada, di dalam pelarutnya, ya, jadi, EG dan DEG, itu tidak boleh digunakan sebagai pelarut, tapi, yang dibolehkan adalah pelarut, potilen glikol, dan propilen glikol, PG, dan PEG, itu dibolehkan, dan sorbitol, dan glicerin, ya, tapi, mereka bisa mengandung pencemar, dengan batasan tadi, 0,1 persen, nah, itu dibolehkan di bahan baku, tapi, ada indikasi bahwa, ada, apa, ketidak, ketidak, ya, ada, apa istilahnya, kejahatan, ya, ada, ada penggunaan yang salah, ada bahasa hukumnya lah, ya, penggunaan yang, yang, yang tidak sesuai dengan syarat yang ada, dari bahan baku tersebut, bisa jadi dari sumber bahan bakunya, bagaimana, industri tersebut mendapatkan, supplier bahan bakunya, ya, bisa jadi, ya, salah satu kemungkinan adalah, tidak menggunakan, PEG, EG, malahan menggunakan, EG, dan DEG-nya, jadi, pencemarnya tersebut, malah yang digunakan sebagai, pelarutnya, mengingat, bahwa, begitu tingginya, hasil, apa, hasil analisa yang kami dapatkan, pada produk-produk yang TMS, ya, tidak memenuhi syarat tersebut, nah, ini yang akan kita telusur, sedang dalam proses untuk penelusuran, siapa, dan kemudian, kemana lagi, ya, bahan, bahan pelarut tersebut, diedarkan, atau dibeli oleh industri yang mana lagi, itu yang sedang dilakukan penelusuran, saya kira itu sangat penting sekali, sehingga, digunakan di mana lagi itu, ya, bahan pelarut yang berbahaya tersebut, yang seharusnya tidak digunakan, itu satu hal, nah, kami mengidentifikasi juga, bahwa, badan POM, tidak mengendalikan pemasukan, dan kami, saya kira ini sudah saya laporkan, ke Bapak Presiden, dan sudah di follow up kembali, bersama lintas sektor terkait, untuk ke depan, pemasukan dari bahan pelarut ini, harus ada dalam SKI-nya badan POM, sehingga dari awal, badan POM bisa mengawal, bisa mencermati, ya, dan mengawasi di awal, ya, kalau sekarang tidak dalam kendali badan POM, karena masuknya secara umum, masuk sebagaimana di bahan kimia lainnya, padahal, bahan baku, bahan tambahan, proses produksi itu, harus, menggunakan, apa, rank, pharmaceutical grade, ya, beda dengan misalnya, bahan kimia digunakan untuk, mungkin, apa, solvent yang sama, solvent yang sama, atau EGD-EG itu digunakan, untuk, misalnya industri apa, bukan industri yang dikonsumsi oleh manusia, industri chat, misalnya, tapi sekarang bisa masuk ke industri farmasi, ya, padahal kalau, harusnya, dengan pharmaceutical grade, ya, grade, grade yang farmasi, jadi, pemurnian yang sangat tinggi, sehingga, cemaran-cemaran ini bisa, hilang dari, pelarut, PEG dan PEG, ya, tapi kalau dia tidak, pharmaceutical grade, kita tidak pernah tahu, ya, berapa konsentrasi, dari pencemar-pencemar yang ada, dan biasanya, ini akan terkait dengan harga, ya, semakin dimurnikan, semakin pharmaceutical grade, tentunya beda dengan, kimia grade, ya, dengan grade yang bukan pharmaceutical, nah, masalah, perbedaan harga yang sangat tinggi inilah, yang bisa, membuat tentunya, penggunaan yang ilegal bisa terjadi, nah, ini akan terus kita selusuri, dan tadi, ya, perbaikan di dalam, pemasukan bahan baku, ke depan, ya, dimana badan pom bisa mengawal dari awal, dari mulai, pemasukan bahan baku di awal, kedua, adalah, kewajiban dari industri, untuk menegakkan quality control, sesuai dengan, persyaratan yang ada, di dalam CPOB, cara, sertifikat cara produksi obat yang baik, yang sudah diserahkan, oleh badan pom, setelah, tentunya penelitian yang sangat, in-depth sekali, yang sangat ketat sekali, pada saat menyerahkan, cara produksi obat yang baik, disitu ada, persyaratan-persyaratan, ya, misalnya pada saat, misalnya salah satu, nih, kaitkan dengan bahan baku, ya, apa, industri, yang menerima bahan baku, dari supplier, mereka harus yakin, tentang kualitas, dari suppliernya, bahkan mereka harus, mendatangi, inspektif sendiri, ya, dimana, mereka mendapatkan bahan baku, untuk meyakinkan tadi, aspek kesahihan, dari, pharmaceutical grade-nya, sehingga, pencemar-pencemaran, sudah dipastikan, tidak ada, di obat, ya, dan hal ini berlaku, sehingga memang, pengawasan obat itu, sangat-sangat ketat, tadi ya, di pre-market, di bahan baku, mulai di bahan-bahan yang masuk, kemudian ada, CPOB, dan juga nanti, registrasi obatnya, setelah jadi pun, obat, di registrasi obat itu, melakukan, kita melakukan review, terhadap berbagai hal, nah, yang kedua adalah tadi, ya, belum ada, standar, secara internasional, dikaitkan dengan, apa, standar, dikaitkan, standar, dan batasan, dari, cemaran, EG, dan DEG, dalam produk jadi, ya, selama ini kan masih ada, dalam bahan baku ya, adanya ya, kalau bahan baku ada, tadi ya, karena memang tidak boleh, jadi disitu ada, tapi di dalam standar yang ada, standar pembuatan obat itu, kita ada di Indonesia, namanya, Pharmacope Indonesia, ya, kalau di Amerika, misalnya adalah US, Pharmacope, ya, atau di negara-negara lain lah, internasional, semuanya berbasiskan internasional, itu tidak ada, ya, standar cemaran, EG, DEG, di dalam produk jadi, sehingga, bisa menjadi referensi hukum legal, referensi legal bagi Badan POM melakukan pengawasan, ya, Badan POM tidak bisa melakukan pengawasan, selama tidak ada standarnya, yang harus diacu, ya, jadi ketentuan untuk melakukan pengawasan, nah, itu yang tidak ada selama ini, sehingga, Badan POM tidak bisa melakukan pengawasan, dan saya kira dimanapun juga, ya, tidak ada yang melakukan pengawasan, surveillance, ya, untuk pengawasan produk jadi, nah, dengan adanya pengalaman kita ini, ke depan, kami akan meminta, kementerian kesehatan, untuk merevisi, dokumen, farmako, farmakope Indonesia, sehingga, mencantumkan juga, ketentuan tentang, eh, cemaran-camaran, ya, yang kita sudah dapati sekarang, perkara dikaitkan dengan, EG, D-EG, ya, dengan adanya temuan, beberapa produk yang mengandung, cemaran yang sangat tinggi ini, nah, ini sangat penting sekali, perubahan ini, jadi merevisi farmakope, sehingga, dengan demikian, ke depan, Badan POM bisa melakukan pengawasan pada, cemaran pada produknya, itu satu hal, ya, yang ketiga adalah, perbaikan yang perlu kita lakukan, atau intensitas, apa, pengawasan di post market, yang bisa kita lakukan, adalah di dalam sistem farmakopigilan, ya, farmakop, sebagainya tadi saya sampaikan, farmakopigilan adalah suatu sistem, di mana, apabila terjadi kejadian, tidak diinginkan, apalagi yang fatal, seperti sekarang, sampai ada kematian, ini, tenaga kesehatan, persesuaian kesehatan, bisa melaporkan segera, ya, data-data, pencatatan obat, dikaitkan dengan, pasien, ya, yang sakit, atau kematian, dan melaporkannya pada Badan POM, sehingga Badan POM bisa segera turun, menelusur, ya, dan memastikan kausal relationship-nya, apakah memang disebabkan oleh obat, dan itu tugas kami yang sedang, sekarang kami lakukan, ya, setelah kami mendapatkan data tentang obat, yang sudah pasti tidak memenuhi standar, tidak kami sekarang sedang berproses untuk melakukan penelusuran, nah, ini yang penting adalah, rekord dari data-data tersebut, sehingga mungkin ke depan, kami akan menghimbau para tenaga kesehatan, untuk betul-betul menggunakan meso ini, mencatat produk, dan pasien, kejadian di pasien, tentunya ada, ini, apa, data-datanya yang harus di provide, ya, di dalam, farmacovigilance system ini, dan dengan demikian, akan memudahkan, apabila terjadi kejadian seperti yang kita harapkan ini, ada lagi yang disampaikan, apa ya, oh nanti ya, silahkan tadi, daftar itu apabila bisa, disampaikan, 198 sekarang tambahannya ya, sebetulnya bu udah sebutkan, oh ya, tapi nanti listnya, listnya disebutkan kan, diberikan, listnya saya kira diberikan ya sekarang ya, tapi ini, jangan disampaikan bahwa kami berbeda dengan kementerian kesehatan, ya, karena tugasnya badan POM, adalah menyampaikan pada publik, demi keadilan untuk semua pelaku usaha, ya, yang mempunyai produk yang sama, dikaitkan dengan kualitasnya, jadi kami sampaikan, tapi kemudian ini akan menjadi masukan bagi kementerian kesehatan, untuk membuat, surat edaran ya, pada masyarakat, pada tenaga kesehatan, untuk ini adalah produk-produk yang bisa di, 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 setidaknya dari EG dan DG, karena tidak menggunakan pelarut tersebut, ya, tapi yang menggunakan pelarut juga banyak yang aman, tapi ini masih belum bisa diumumkan, karena pemerintah masih mengambil kebijakan untuk menghold dulu, ya, kita sampai ke situasi lebih membuat kita trust, percaya bahwa sistem pengawasan lebih kuat, baik di industri, di standar yang ada, di badan POM sehingga bisa melakukan, apa, standar yang ada sehingga badan POM bisa melakukan pengawasan lebih intensif lagi, ya, itu kita hold dulu itu, tapi kami terus melakukan terus pengujian, dan syukurnya sampai dengan saat ini, dari pengujian yang sudah dilakukan, tidak ada, masih belum ada yang melebihi standar tersebut.